Intro Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kita akan belajar tema 6 Menuju Masyarakat Sejahtera Untuk tema 3 Masyarakat Sejahtera Negara Kuat Pembelajaran Pertama Kamis pada tanggal 17 Agustus 2018 Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di alaman sekolah Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak, Ibu, Guru, Karyawan serta seluruh siswa Dalam kesempatan itu Kepala Sekolah bertugas sebagai pembina upacara Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik Dalam upacara tersebut Kepala Sekolah menikaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik Dengan demikian diharapkan akan terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara Dengan mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta pada negara Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka Sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa Diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara Sekarang saatnya kita berdiskusi Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Coba diskusikan bersama satu orang temanmu atau orang tuamu Tuliskan yang kalian ketahui mengenai tanggung jawab di kolom yang telah disediakan Jawabannya adalah Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban Kata tanggung jawab sering kita dengar Setelah berdiskusi mengenai tanggung jawab Apakah kamu sudah dapat menjelaskan arti tanggung jawab dan menyebutkan perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan bacaan berikut Baca judul bacaan di bawah ini Kemudian tentukan kata kunci pada judul berdasarkan kata kunci yang telah kamu temukan Perkirakanlah isi teks Coba ceritakan di depan teman-temanmu Wujud tanggung jawab sebagai warga negara Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri sehingga tanggung jawab bersifat kontratif Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan hukum dan norma yang berlaku di dalamnya Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam Lantasan Konstitusional Negara Indonesia yaitu Dan Undang Dasar 1945 Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi di dalam kelas Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila Perhatikan gambar berikut ini Selalu menjaga dan memelihara Nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermertabat Untuk itu, sebagai warga negara yang baik seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan Menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerugunan hidup berbangsa dan bernegara Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan Paham kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, berikati hari-hari besar nasional dan masih banyak hal lainnya Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari Di antaranya, melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa Melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya lewuhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asik Juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara Teks di atas merupakan teks non-fiksi berdiri dari 6 paragraf Setiap paragraf memiliki gagasan utama Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran merupakan dan memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama Setelah membaca bacaan tadi, sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan tentukan di mana letaknya Pada paragraf pertama, gagasan utamanya yaitu pengertian tanggung jawab dan terletak di awal paragraf Untuk paragraf kedua, kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab yang terletak di akhir paragraf Untuk paragraf ketiga, gagasan utamanya tanggung jawab warga negara dan terletak di awal paragraf Paragraf keempat, bentuk tanggung jawab warga negara di internasional Itu adalah gagasan utamanya Sedangkan letaknya berada di awal paragraf Paragraf kelima, gagasan utamanya yaitu wujud dari sikap tanggung jawab Letaknya ada di awal paragraf Terakhir, paragraf enam Gagasan utamanya wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara Letaknya di akhir paragraf Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Bergabunglah dengan temanmu membentuk kelompok Kemudian carilah beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari Jawablah pertanyaan berikut Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Jawabannya lainnya yaitu Cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan Kemudian, belajar dengan kiat untuk meraih cita-cita Menjadi teladan bagi masyarakat dalam bertindak Menjalankan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan dengan pengetang jawab Dan terakhir, melaksanakan tugas piket di sekolah dengan pengetang jawab Dan jawaban ini bisa kamu menampakkan dan kamu lekapi Berdasarkan teks yang kita baca tadi Maka, buatlah sebuah kesumpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari Dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tanggung Jawabannya, apabila setiap warga negara Indonesia melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik Maka akan mengujudkan negara yang kuat dan tanggung Saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah Ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut Diucapkan dengan pelantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan nikmat dan penuh perhatian Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis Tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mentorong untuk mencapai masyarakat sejahtera Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara Namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, beragam budaya, dan beragam agama Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai Karena beragam suku, budaya, dan agama tersebut merupakan kekayaan budaya Indonesia Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja Namun diratakan hingga ke pelosok dan berbatasan wilayah negara Indonesia Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum Akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera Karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum Selain itu, masyarakat juga harus taat dan bantu membayar pajak Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jadi, membayar pajak adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia Sekarang, tuliskan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera Yang pertama, saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing Yang kedua, memperbaiki fasilitas umum agar masyarakat menjadi aman dan nyaman Selanjutnya, menambah lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran Membayar pajak tepat waktu untuk kesejahteraan bersama Melaksanakan pembangunan yang adil dan merata dari kota sampai pelosok desa Saling menghormati antar individu walaupun berbeda pendapat Dalam setiap upacara peringatan hari proklamasi kemerdekaan ke publik Indonesia Seperti yang diikuti oleh Udin dan teman-teman di sekolah Pasti ada pembacaan teks proklamasi oleh begini upacara Salah satu makna proklamasi kemerdekaan adalah Memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia Untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan Serta memuasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri Coba lakukan wawancara dengan pejabat pemerintah Atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarmu Tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya Membangun masyarakat Indonesia sejahtera Jawaban ini tentu harus disesuaikan oleh siswa dengan siapa yang akan beri wawancaranya Baik, demikian video pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat dan tetap semangat Wabila hitapik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton